Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya kiri kesempatan kali ini ya teman-teman saya akan memberikan tutorial cara memotong botol ya teman-teman kita tidak perlu menggunakan alat pemotong kaca ya teman-teman nah disini yang kita perlukan hanyalah kawat kawat seperti ini teman-teman kemudian botol dan kemudian yang terakhir ini ini adalah air yang ada di dalam baskom nanti airnya itu untuk mendinginkan besinya teman-teman nanti ini besi kita bakar Oke pertama-tama kita buat lingkaran terlebih dahulu sesuai dengan botol yang akan kita potong ya teman-teman contohnya begini jadi kita beri kita buat lingkaran menggunakan yang botolnya inilah seperti ini kemudian kita bengkokkan seperti ini ya teman-teman kita tidak perlu menggunakan tangan bisa menggunakan tangan tangan kemudian yang kedua kita bengkokkan seperti ini juga nah sepertinya jadi seperti ini teman-teman kemudian kita bengkokkan rata seperti ini seperti ini nah kalau di jepit itu dia akan ngejepit apa botol yang mau kita potong ya teman-teman seperti ini ini bisa diangkatkan oke setelah itu setelah kita bengkokkan seperti ini ya teman-teman nah ini kita coba paskan kembali seperti ini kemudian kita jepit nah kalau sudah pas seperti ini teman-teman tinggal kita bakar besinya teman-teman oke langsung aja kita bakar ya teman-teman sampai bersih-bersih-bersihnya merah dengan baik ini bisa dikompor kalian masing-singat botolnya kita siapkan kita bakar sampai merah ini sudah merah seperti ini teman-teman langsung kita jepitkan ke botol tadi ya seperti ini sudah panas kita taruh di air teman-teman kalau sudah nah kita lihat ya teman-teman ini itu sudah terpotong teman-teman nih tinggal kita gini aja nah jadi dan botolnya sudah terpotong setengah seperti ini nah ini masih tajam ya teman-teman tinggal nanti kalian amplas berhubung saya tidak memiliki amplas jadi ini nanti saya akan amplas ya teman-teman tapi nunggu amplasnya jadi di sini saya sudah memotong tiga teman-teman ini bisa menjadi gelas juga ya teman-teman atau menjadi wadah ikan cupang ya lumayan ya teman-teman kita punya botol kalau botol ini tuh botol marjan kemudian botol BCAA ABC ini itu tidak laku ya teman-teman dijual jadi lebih baik kita manfaatkan kita buat menjadi gelas atau menjadi wadah pensil bisa juga kemudian untuk wadah ikan cupang juga bisa oke nanti kita akan coba ke depan ya teman-teman setelah kita amplas nanti kita akan memasukkan ikan cupang ini adalah botol yang kita potong tadi ya ini sudah apa sudah di amplas juga ini tadi nah sekarang kita masukkan ikan cupangnya guys ini ada ikan cupang sawah ini yang bisa oke kita kita tangkap dulu ini cupang sawah guys oke kita masukkan ke dalam soliter buatan kita tadi ya nah seperti ini guys ini cupang sawah ya ini cupang sawahnya ada dua guys kemudian ini cupang yang lainnya ini ada blurim ada pelakat ya teman-teman ada cupang biasa juga ada jembrong ya mungkin itu saja tutorial dari saya teman-teman terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati